bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua sudah lama saya tidak mengangkat video yang bersumber dari dokter Tirta dan kali ini saya akan coba angkat kabarnya karena ini cukup kontroversi kita lihat di instagramnya beliau mengangkat tentang upayanya untuk melegalisasi ganja jadi beliau mendorong beliau mengkampanyekan agar ganja dilegalisasi untuk keperluan pengobatan covid-19 kita akan coba simak kabarnya jadi di instagramnya dokter Tirta menunjukkan foto sebuah buku dengan judul hikayat pohon ganja dan kemudian di foto keduanya nampak foto beliau sedang berdiskusi dengan nama akunnya katanya dokter Tirta sudah berdiskusi dengan dokter Tirana Ranaya mengenai legalisasi ganja untuk riset medis plus farmasi beliau juga bilang saya mendukung penuh gerakan Kang at Tirana Rayana dan kawan-kawan jurnal sudah ada dan beberapa kali at pdui pusat ofisial juga mengadakan webinar soal ini ya ganja memang agak unik ya kalau yang lain-lain kan sudah sepakatnya masuk ke golongan narkotika narkoba narkotika dan obat-obat terlarang tapi khusus untuk ganja karena memang ini berasal dari tumbuhan dan tentu juga memiliki khasiat juga maka senantiasa di berbagai negara pun menjadi diskusi yang penuh kontroversi antara dilegalkan dilegalkan terbatas atau dilarang dan kita tahu di beberapa negara memang sudah dilegalkan juga bahkan Panji Pragiwaksono saya kira dulu juga pernah mengkampanyekan legalisasi ganja namun tentu dalam batasan yang tidak disalahgunakan begitu ya kan kita sering mendengar ya istilahnya penyalahgunaan obat-obatan apalagi dikala COVID-19 begini potensi penggunaan ganja sebagai agen pain relief bisa berguna dan harus diteliti saya kira bisa jadi penelitiannya sudah dilakukan ya kita tahu riset mengenai ini dari tahun-tahun yang lalu juga sudah berjalan ada genus plasma convacillant yang diteliti loh bahkan vaksin aja ada EUA kenapa ganja tidak bisa he he jangan berpikir sempit memang narkotika golongan satu dan ini yang mempersulit industri farmasi tapi namanya ilmu itu dinamis sodara-sodara itu disampaikan oleh dokter Tirta kita tahu ya bagaimana pembawaan dokter Tirta yang selalu penuh semangat dan membawa isu-isu yang kontroversi tetapi tentu kita juga tahu maksud dan tujuan dari beliau menyampaikan ini adalah untuk kebaikan adalah untuk percepatan penyelesaian pandemi COVID-19 yang kita tahu juga kan beliau turun sampai ke belusuan juga ya ke berbagai wilayah bekerjasama dengan Satgas COVID dengan Satp OPP melakukan rajia masker rajia kerumunan dan saya kira kita perlu apresiasi pada anak muda seorang pejuang kesehatan ini dokter Tirta meski kita tetap juga harus berhati-hati ya karena isu ini akan menyangkut berbagai persoalan tentu bukan hanya kesehatan nanti juga kalau memang akan ada upaya untuk melakukan ini dari kementerian agama pun pasti harus terlibat saya mendukung legalisasi ganja untuk industri parmasi plus riset semoga rkmenkes underscore ri mendengar aspirasi kawan-kawan rlgn underscore id ya saya kira selama itu sifatnya didasari pada ilmu pengetahuan dan riset-riset terbaru tentu kami-kami rakyat jelata bisa paham dan mengikuti arah dari kebijakan yang akan diturunkan nanti terkait dengan legalisasi ganja ini payung hukum harus dibuat terlebih dahulu jika penyalahgunaan ganja menjadi masalah toh ada obat-obat macam morfin aprazolam juga izin edarnya ketat sekali iya betul juga ya kita tahu bahwa obat-obatan yang dimaksud barusan juga digunakan di dunia kedokteran untuk meredakan sakit untuk menyembuhkan beberapa kondisi yang dialami oleh pasien tapi tentu harus ada payung hukumnya dulu selama ada payung hukum semua penyalahgunaan akan bisa dicegah nantikan movement kami berikutnya dan kalau lihat komen-komennya di instagram ini juga sangat banyak sekali ada ratusan ini sampai berapa tadi 500-an dan rata-rata memang mendukung pernyataan dari dokter Tirta ini ya seperti yang disampaikan oleh akun satilistik.id saya mendukung legalisasi ganja asal tidak ada oknum karena oknum selalu dijadikan alasan atas penyelewengan ya apapun kalau disalahgunakan memang jadi bermasalah ada juga dari Nadif Putra 869 sekalian kalau bisa buat terapi autis dan ODGJ mas ya saya kira buat segala yang diperlukan tentu ini harus bisa dikeliti dengan lebih cermat menarik juga ini dari Pinewa kenapa ganja dilarang? karena akan menghancurkan perusahaan dunia farmasi emangnya zaman Nusantara sudah ada obat-obatan dan ini di jawab oleh dokter Tirta justru farmasi terbuka syir yang menghambat itu tidak ada payung hukum saya kira keaktifan beliau juga di media sosial patut kita acungi jempol ya karena hampir semua di jawab oleh dokter Tirta luar biasa ini padahal kita tahu beliau begitu sibuk aktivitasnya padat sekali ada juga dari Ardi Undercore Setiawan 1234 yang jadi permasalahan dari dulu kan masalah penyalahgunaan dok obatnya sih oke-oke aja dipakai ya itu tadi penyalahgunaan yang harus betul-betul kita hindarkan dari BM, BNG, RR, A, I, I kalau ganja legal nanti banyak disalahgunakan kemudian dijawab oleh dokter Tirta opium, morfin, dumolid justru kalau legal semakin ganas hukumannya kalau salah gunainya ya memang ganja hari ini tidak legal dan banyak dipakai jadi barangkali yang dimaksud oleh dokter Tirta adalah kalau ini dilegalkan untuk pengobatan maka nanti yang menyalahgunakan ganja hukumannya akan jauh lebih berat saya kira di titik itu kita sepakat dari A.M.O.O.S.S.O.O.P bantu edukasi dong biar semuanya tahu positifnya bukan stigma negatifnya doang dong ya itulah fungsi dari pejuang-pejuang kesehatan macam dokter Tirta ini kita butuhkan untuk mampu memberikan penjelasan bukan sekedar penjelasan yang ilmiah tapi juga disampaikannya dengan cara yang santai dengan cara yang mudah diterima oleh anak muda ya memang juga persoalannya kalau tidak salah nih ya dulu kita tonton panji dengan orang yang memang berjuang dalam kampanye legalisasi ganja itu tempat juga menyampaikan penjelasan yang kurang lebih seingat saya nih terbatas pada memori yang saya punya bahwa ada asumsi jika ganja dilegalkan di Indonesia maka itu bisa menggantikan fungsi dari morfin nah morfin kita tahu itu kan import dan harganya bukan harga yang murah sedangkan ganja sendiri kan itu banyak sekali di Indonesia gitu bisa tumbuh maksudnya dan kalau itu menggantikan morfin maka ya kembali lagi industri farmasinya akan goncang karena morfin nanti tidak lagi dipakai di Indonesia ya mudah-mudahan apapun yang kita perjuangkan tentu niatnya harus benar dulu gitu kan niat untuk mempercepat pemulihan kondisi kesehatan bangsa ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya Seiful Zaman terima kasih sudah nonton video ini bagi yang belum subscribe yuk sama-sama di klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya gratis dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru terima kasih sudah umen